Kitab Kejadian, Pasal 15 Perjanjian Allah dengan Abram Sesudah itu, Tuhan berfirman kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut, Abram, karena aku perisaimu, pelindungmu. Aku akan mengaruniakan berkat yang besar bagimu. Tetapi Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apa gunanya semua berkatmu bila hamba tidak mempunyai keturunan? Karena engkau tidak menganugerahkan anak kepada hamba, maka yang akan mewarisi semua kekayaan hamba ialah pelayan hamba, Eliezer, orang Damasyik itu. Tuhan berfirman kepadanya, Tidak akan ada orang yang menjadi ahli warismu selain anakmu sendiri, karena engkau akan mempunyai seorang putra yang akan mewarisi semua milikmu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar melihat langit pada malam hari, dan berfirman kepadanya, Pandanglah langit, dan hitunglah semua bintang itu kalau engkau dapat. Sesungguhnya keturunanmu akan menjadi sebanyak itu. Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan bahwa dia benar oleh karena imannya. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Yahweh, Tuhan, yang membawa engkau keluar dari kota Urkasdim untuk memberikan tanah ini kepadamu sebagai milikmu untuk selama-lamanya. Tetapi Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, bagaimana hamba tahu bahwa engkau pasti akan memberikannya kepada hamba? Lalu Tuhan berfirman kepada Abram, Ambillah seekor sapi betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Abram membawa binatang-binatang itu, lalu ia menyembelihnya dan membelahnya menjadi dua. Kemudian ia meletakkan belahan-belahan itu saling berhadapan. Tetapi, burung-burung itu tidak dibelah dua. Ketika burung-burung buas turun mendekati bangkai-bangkai itu, Abram mengusir mereka. Petang itu, sementara matahari terbenam, Abram tertidur dengan sangat nyenyaknya, kegelapan yang kelam dan mengerikan meliputi dia. Tuhan berfirman kepada Abram, keturunanmu akan tertindas sebagai budak di negeri asing selama empateratus tahun. Tetapi aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka. Pada akhirnya, mereka akan dibebaskan dan memiliki banyak harta. Namun engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan tenang pada usia sangat lanjut. Kemudian keturunanmu yang keempat akan kembali ke tanah ini. Karena pada waktu itu, barulah kejahatan bangsa Amori yang sekarang hidup di sini tiba saatnya untuk dihukum. Sesudah matahari terbenam dan hari menjadi gelap, Abram melihat perapian yang berasap dan obor yang menyala-nyala lewat di antara potongan-potongan binatang-binatang itu. Demikianlah, pada hari itu, Tuhan membuat perjanjian dengan Abram dan berfirman. Aku telah memberikan tanah ini dari sungai Mesir, Wadi El Arish, sampai ke sungai Efrat kepada keturunanmu, yaitu tanah orang Kenny, orang Kenas, orang Katmon, orang Hed, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebusih. Terima kasih telah menonton!